Saya dikasih tahu oleh abang saya, bukan abang kandung, tapi abang kelas saya untuk masuk ke sini. Kenapa? Karena katanya di sini itu enak dan perlu kerja. Katanya juga ada wajib gratis, ya saya juga ingin wajib gratis. Siapa yang enggak bawa wajib gratis? Ya, saya masuk karena dua hal itu saja. Saya mendengar informasi dari teman saya dan kakak-kakak kelas saya yang pernah PKL di sini. Mereka bilang sama saya bahwa di Unika itu internet kencang. Sebelum saya PKL di Unika ini, saya mencoba-coba membuka website-nya Unika di internet. Di sana saya melihat visinya Unika, yaitu menjadi universitas yang bersekali internasional, yang inovatif, humanis, dan berbudaya. Bersekalan Pancasila dan nilai-nilai kristian. Tentunya sangat besar. Sebelum saya PKL di sini, saya belum mengenal banyak tentang membangun jaringan. Tapi setelah saya PKL di sini beberapa hari ini, saya diajari dan saya bisa membangun jaringan. Iklim yang di luar kah? Oh, iklim itu toh. Maksudnya pengaruh. Pengaruhnya memang besar sih. Pas setelah saya pulang dari kerja, atau PKL di sini maksudnya, di rumah saya akan melanjutkan pekerjaan saya yang tertunda di sini. Misalnya, pengeditan video. Saya ingin memberi tahu sesuatu. Saya pengedit video ini dan saya juga adalah pem-pubu publis-pubu publisnya video ini. Jadi, saya melanjutkan video saya di rumah. Kalau tidak, selesai di sini. Itu saja. Oh, Rektor Unika, Dr. R. Tambunan. Menurut saya, beliau orang yang baik. Dan beliau juga memperhatikan saya. Bahkan bukan saya saja. Teman-teman saya yang PKL di Unika pun diperhatikannya. Dan beliau juga mendorong kami untuk lebih baik lagi belajar. Bapak Rektor, Bapak Dr. Pes. Beliau sangat humoris. Dan saya mengakui beliau adalah pemimpin yang sangat pas untuk di Unika ini. Mengapa? Setiap kerjaan kami yang telah selesai, beliau sangat mengapresiasinya. dengan cara mengalami kami dan memberikan semangat kepada kami untuk membuatnya lebih bagus lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.